Mereka berada di posisi yang tidak cukup baik dan ini adalah saat yang paling tepat ketika mereka untuk mencoba senjata rahasia itu Oke dan masih tetap ya orang-orang Ini Xbox untuk prioritas bandingnya juga cukup besar karena salah satu tipikal hero yang sangat annoying sekali di garis besar Eh garis besar, garis depan Tentunya bersama dengan Barats juga Kemarin sudah ada Barats kajak yang selalu dipakai oleh Beatron Alpha Dan ini dari R.Q. Hosi mereka tidak ingin berlawanan dengan hero seperti itu Hero yang kalau ditabrak akan bisa memberikan serangan balik Dan Link dari Albert Ajar mas, dipend oleh Beatron Alpha Oke Beatron Alpha kali ini ya gak mau ngelepasin Link Albert Dan memang kalau secara data dan juga semua yang kita lihat statistik Cuma aura doang yang berani ngelepas Link Albert dua kali berturut-turut secara langsung talian Iya itu dia makanya kali ini udah tidak ada kesempatan bagi Link Dari seorang Albert tapi kaja Salah satu hero locker yang kali ini langsung diban oleh R.R. K. Hosi dengan adanya Jowhead Berarti ini ada kemungkinan dari R.R. K. Hosi Mereka ingin mengamankan Hayabusa terlebih dahulu Tapi Ruby Oh Matilda Matilda always on the way Kali ini langsung diamankan oleh R.R. K. Hosi Untuk ini agresif di arah early-nya nih Pak Pulung Eh Pak Pulung, Om Wawah Pak Wawah silahkan Pak Wawah Matilda yang kita tahu bisa kasih flick gratis untuk temennya Ya kan ada Gadingwin Dia juga punya stun circuit eagle Masih bisa tambahin shieldnya juga Jadi lengkap banget Untuk Matilda Sebagai early phase hero Dan masih terbuka kesempatan untuk mengamankan Ruby Bersama dengan Hayabusa bagi Biketron Alpha Karena Untuk band yang pertama Ini R.R. K. Hosi Mereka langsung mematikan strategi Dari Biketron Alpha Mereka langsung membuang kaja bersama dengan Barats Dan itu dia Hayabusa bersama dengan Ruby Sebagaimana yang sudah kita bicarakan juga tadi Ranger Mas Yes bener banget Tapi ini biar semangat Biketron Alpha Yang tadi cuma dapat 8% win prediction Dari Biketroppersnya Yaitu dari Randy Mutakin Pergi nonton Terus ke tukang Pijit Semangat Biketron Zit zit Program to win Program to win Gila Keren juga pantunnya ini bro Tapi gak ketempat Pijit juga ya Nanti Om Wawah jadi ikut Oke kita langsung menuju ke Arab Baik kalian Dan waduh Haruki Osi Terbuka sangat bebas kali ini Untuk seorang Esmeralda Tapi ternyata Betul baru aja Terucap Gak nyampe sedetik Esmeralda sudah di pop up Mungkin banyak yang nanya Kenapa sih Bang Esmeralda dengan Parsha Kita tahu ini kombinasi 3 magical damage Di early yang punya power Antara Parsha dan juga Natilda Dan Esmeralda adalah hero yang bakal Men-sustainability teamfight Atau menetralisir teamfight Yang mungkin ketika Aran QC kalah Mereka bisa menahan badan sedikit Bukan hanya dari frontlinernya Betul Karena disini kita lihat Romernya tidak ada seorang tanker Melainkan seorang Matilda Match Assassin Yang berdarah Assassin Tapi dipakai untuk romer Kali ini Talia Cukup tipis Matilda Dijadikan sebagai romer Tapi dari Biggeron Alpha Memasuki last pick sebelum Pasal band kedua Baxia Wow Hari ini kita sudah melihat Baxia yang nampaknya Mulai bermunculan Di match hari ini Tapi ini Kalau menurut aku Baxianya udah pasti Kalau gak decide Untuk berhadapan dengan Esmeralda Atau romer sih Udah gak mungkin Baxia Jungle Om Wawa Iya karena Baxia terakhir kali dipakai Itu sama Ki Untuk Biggeron Alpha Cuman kalau ngelihat Di match sebelumnya nih Karena Mohon maaf nih Karena aura Fireball Paya tadi Masih terbayang-bayang gitu loh Baxianya ini jadi jungler Dan Nanti Hayabusa jadi midline Tapi pastinya bukan ya Untuk Biggeron Alpha sendiri So Second band face Melihat jungler Yang belum terlihat Dari Arki Hoshir Hojerka Sudah dibuang Atau segala jenis assassin Dan satu assassin Sudah terbuang Sebagai Jungler Berarti sudah ada Dua jungler yang hilang ya Ada Link Terus juga sudah ada Lancelot Roger juga masih bisa Diband oleh Biggeron Alpha Dan Arki Hoshir Melihat komposisi Dari Biggeron Alpha Sekarang Mereka bisa mulai Pelan-pelan Untuk mencicil Menghabiskan Arah dari midlaner Matchnya Ataupun di sideline Yang bakal Lumayan tanky Seperti Tamus Kalau di tengah Masih ada Lunox Kalau mereka mau banning Dan Alice ternyata Satu buah sideliner Dibuang oleh Arki Hoshir Yes Betul sekali Ali C Tidak boleh bertanding Untuk kali ini Karena kita tahu Ali C dari M.A.T.T M.A.T.T Lihat betapa tampannya Betapa jagonya Apalagi menggunakan hero Signature-nya Alice Dia bakal bisa memporak Perendakan Farsha Di backline Udah pasti Farsha bakal disuruh Tutup untuk warungnya Tapi di sideline Roger Oh berarti ini Junglernya Hayabusa Junglernya Hayabusa Junglernya Hayabusa Karena udah ada Roger yang diamankan Dia mengantisipasi Counter dari seorang Hayabusa itu sendiri Opung Wawa Tapi pick dari Arki Hoshir Di banningnya Mereka membutuhkan Salah satu support Yaitu Mungkin Betrix yang harus Diamankan Untuk kali ini Dari tim Arki Hoshir Arki Hoshir bisa Melakukan banning Terhadap Lunox Karena kita tahu Matt ditaruh di Goldland dengan Lunox-nya Itu peribakat Ini lagi dibuang-buangnya Juga hero-hero Untuk Matt Sekarang Alice Yang bisa stay di Goldland Bahkan bisa scale up Ke light game-nya Ada Lunox-nya juga Masih bisa di ban Arki Hoshir Tapi dengan dibuangnya Roger juga Jadi pilihan dari Arki Hoshir Untuk memainkan Junglernya Agak sedikit berat Hero untuk Matt Kalian sudah di ban Lunox Dua hero terakhirnya Yang memang Dispesialisasikan Kita tahu banget Bagaimana Matt Ketika bisa mendapatkan Gold dengan cukup cepat juga Dia adalah pemain Yang leeching Bahkan untuk kita Dan bahkan Susah untuk bisa Dikembangkan So Nice banning Dari Arki Hoshir Dan pick 4 bagi Biggeron Alpha Betrix Bagaimana Kalau dari Betrix-nya Yang diamankan Biggeron Alpha Dari Ranger Mas Gimana deh Ya ini bisa Sangat-sangat enak Kenapa Karena Betrix ini Nanti seorang rainbow Dia bisa melakukan flank Cuma Disini Dari Biggeron Alpha Kita gak asing Gak tahu Apakah dia akan Bermain Betrix Kalau dari segi Hero sih Yang main Baxia Harusnya Kayye Kayye Yang main dari Baxia Seperti biasa Tapi kan ada perubahan Role Yang kita gak tahu nih Rainbow kan Cecilion Cecilion is real Apakah Cecilion Terbuka dengan Sangat bebas kali ini Oh Tamus Thomas dulu Berarti dia Ngamanin dua Sideline-nya dulu Ruby Matt Tamus Sorizo Ruby Matt Tamus Sorizo Hayabusa Branch Dan dia Butuh High ground Defensive High ground Defensive Yang dimana Memiliki Satu Buah Magical Damage Tapi Kiosi Melihat Terbuka Sekali Untuk Hero-hero Yang dia Untuk Tumbangkan Seorang Tamus Yaitu Menurut Mau apa Kira-kira Lawannya Tamus ini Apa Maunya Saya Sukanya Lapu Untuk Berantem 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 Mengingat Dari kondisi Junglernya Kita belum tahu Alucard Alucard Junglernya Kali ini Dari Ararki Hoshi Mereka Ingin Mencoba Alucard Dan Kalian Para Epical Glory Bersenang Dan Bersorak Sorailah Alucard Muncul kembali Dilan Of Berarti Ini R7 Pakai Cop R7 Pakai Cop Menurut Aku Oke Gue Suka Batrix Balik lagi Gue Suka Batrix Buat Bikitor Alpha Tapi Kalau Mereka Batrix Mereka Terlalu Banyak Cecil 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 Mereka Pasti Mereka Pakal Pakai Cecil Oh Bawa Satu Oh J1 Tos Dulu Dong Tos Seru Seru banget Untuk kali ini Dari Ararchy OC Mereka Menggunakan Salah satu Alucard Dan Tentunya Dari tim Biketron Alpha Ada Ruby Ingat Ruby Itu Hero Yang bisa Meng-counter Seorang Alucard Jangan sampai Kalian lupa Tapi Buat Kalian Sendiri Langsung Aja di kolom Komentar Dukungan Untuk Biketro Ke BTR Winstacknya Kalau Untuk Ararchy Kingdom Ke Iva Ararchy Jadi Langsung Dibajarkan Kolom Komentar Tunjukin Kalian Para Fans Yang Sangat Cinta Dengan Timnya Karena Kita Sebentar Lagi Baga Menuju Ke Land Of Dawn Are You ready Let's Go Langsung This is it Ini dia Langsung Menuju Ke Land Of Dawn Ararchy OC Akan Memantapkan Kemenangan Winstack Dua Sisa Bertur Tiregular Sisa Ataukah Sambi Getron Mematakan Kutukan Kelinci Percobaan Langsung Menuju Ke Arah Midland This is it Opung Wawa Ranger Mas Dan Juga Talia Silahkan Opung Wawa Di mana Untuk Di Early Phase Clay Dan Juga Finn Harus Memberikan Pressure Yang Extra Karena Rainbow Pasti Butuh Waktu Untuk Menyelesaikan Item Demi Item Dan Sebagaimana Kita Ketahui Pasif Dari Cecilion Ini Bakal Bersinar Di Atas Menit Ke 12 Jadi Pricing Seperti Apakah Yang Akan Di Pertontonkan Oleh Mereka Juga Karena Dari Albert Sendiri Tidak Akan Bisa Diganggu Sama Sekali Untuk Bigger Alpha Lebih Karena RK Hosi Yang Wajib Banget Untuk Bisa Nge-rate Terus-terus Jangan Membiarkan Ada Space Untuk Brans Yang Bisa Didapatkan Dari Farming Di Crips Dia Sendiri Di Arh Jungle Ranger Mas Oke Tapi Empat Playernya Bakal Coba Untuk Infansi R7 Memilih Untuk Farming Terlebih Dahulu Mencoba Melakukan Cutting K Informasi Telah Diberikan Brans Menuju Ke arah Purple Buff Tapi Pada Pemain Dari Tim Arh K Sepertinya Gak Mau Infansi Lebih Lanjut Lagi Kayaya Udah Membuka Vision PY Menuju Ke arah Belakang Dipaksa Oleh Seorang Brans Shadow K Albert Is Coming Tapi Lihat Disitu Arh Satu Bajet Kudo Telah Dikuarkan KM Jadi Pilihan Dan Ternyata Gak Misalnya Ditumbangkan Begitu Saja Albert Galin Berhasil Dengan Goloknya Mensabet Seorang K 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 Berhasil Depan Sana Shadow Kill Sudah Tidak Ada Cecilion Sang Ternyata Ternyata Menancap Kemanapun Dan Bahkan Bad Impact Ternyata Terkenal Lantai Natalia Yang Hilang Di Tertal Buat RR K Hose Sementara Waktu Di Top Lain Mat Berjumpa Dengan Sin Yang Harus Menahan Di Arag Golden Dan Sin Harus Berhati Hati Karena Dari Bagian Belakas Sudah Key Yang Meluncur Dengan Bakshia Shield United Dan Tumbang Untuk Bangshin Yang Berada Di Gold Lain Mas Mas Albert Lebih Sabar Untuk Parmi Terlebih Dahulu Karena Alukan Late Game Insurance Untuk RR Kihosi Sedangkan Revy Getron Ava Juga Punya Brand Sebagai Seorang Hayab Budget Dan Ternyata Disini Clay Bakal Coba Untung Clear Minion Saja Rotasi Perputaran Dari Bangshin Dan R7 Sepertinya Kali Ini Sudah Bertukar Posisi Om Wawa Ya Ini Yang Harus Dilakukan Mungkin Oleh Sina Agar Bisa Mendapatkan Gold Lebih Tapi Apa Yang Terjadi Ada Empat Pemain Langsung Melakukan Ganking Terhadap Sina Harus Totalitas Harus All-in Kembali Tengah Dan Akhirnya Bangshin Harus Tumbang Masih Albert Yang Melompat Langsung Kembali Depan Dan Matilda Dapetin Satu Masih Berusaha Untuk Mengejar Key Ke Bagian Belakang Tapi Masih Selamat Dua Pemain Biketron Alpha Untuk Dicol Kembali Ke Belakang Dan Apa Yang Terjadi RRQ Hoshi Mereka Masih Pegang Kendali Permainan Rejermas Yes Bener Bangshin Kita Lihat Disini Jungle Yang Tumbang Dan Bahkan Lihat Albert Dapetin Outer Gold Yang Sangat Menguntungkan Bagi Tim Aran Kiyoshi Masih Di Menit Tempat Tapi Clear Minion Akan Dilakukan Seorang Albert Untuk Mendapatkan Satu Buah Pus Terhadap Turret Dan Bottom Lane Clock Of Destiny Juga Sudah Terbuka Oleh Para Pemain Dari Tim Aran Kiyoshi Tandanya DMS Dari Fader Estrex Bakal Lebih Sakit Kali Ini 5 Detik Menuju Ke Tartle Yang Takut Air Talia Tartle Sudah Hadir Kali Ini Bahkan Langsung Jadi Pantau Keberadaan Kiy Dan Yang Kali Ini Clay Harus Mundur Lagi Cara Belangang Gak Boleh Terlalu Over Comet Datang Dari Seorang Clay Karena Ingat Dia Benar-benar Harus Menjaga Posisinya Feather Ice Rack Yang Sangat Berarti Harus Benar-benar Dijaga Tapi Kali Ini Tartle Nampaknya Udah Mulai Dipaksakan Aja Oleh Bigatron Alpha Langsung Rotasi Keramit Lane Dari Scene Membantu Pergerakan Dari Albert Yang Nampaknya Langsung Memulai Keberadaan Dari Tartle Dicicil Dizoning Oleh Scene Bersemenangan Finn Tapi Kawa Kwi Kali Ini Sudah Masuk Menabrak Karena Seorang Clay Nya Kwi Nya Lagi Dekat Wings By Wing Setelah Itu Tartle Beras Dramankan Oleh Luka Kaye Benar-benar Sekar Tapi Dia Bisa Menahan Damage Tapi Alpha Masih Mencoba Memasakan Shadow Kill Malah Kali Ini Yang Harus Mengajar Kaye Tapi Ternyata Gapayan Tersapai Ke arah Serkaya Dan Bahkan Ditumpai Dengan Shadow Kill Keuntungan Untuk Big Gatron Alpha Karena Lihat Dengan Buff Tartle Yang Hilang Tapi Mereka Mendapatkan Jungler Dari Seorang Albert Memberhentikan Pergerakan Bahkan Beras Mengungguli Dari Segi Point Kill 3 1 Dan Dari Itemnya War X Menjadi Pilihan Dan Dari Seorang Albert Maka Menuju Ke Arah Endless Battle Harusnya Di sisi Line Big Gatron Alpha Beras Menampakan Satu Turet Tambah Dan Itemnya Kali Ini Openg Wawa Silahkan R7 Dengan Chow Satu Buah Heptasis Sudah Sangat Cukup Sekali Dan Akan Mengarah Ke Blade Of Despair Sehingga Si Brunch Nggak Boleh Gegabal Juga Kalau Nggak Ada Chow Di Minimap Harus Berhati Hati Banget Untuk Brunch Dan Juga Untuk Rainbow Raja Yes Betul Banget Pada Dua F-Tragon Tidak Mau Dikomit R7 Mencukar Belakang Flicker Telah Dikunakan Gana Flicker Tapi Dua F-Tragon Masih Ditahan R7 Masih Menahan Posisinya Akankah Brunch Menjadi Bulan-bulanan Warga Ternyata Hampir Saja Terlihat Sepertinya Ada Suara Gocekan Dari Rumput Dengan Kaki Yang Mencoba Menendang Brunch Akhirnya Brunch Memilih Untuk Tarik Dengan Quad Shadownya Talia Yap Dan Kak Yeye Masih Mencoba Untuk Dikoment Aja Tapi Tamus Di sisi Lain Ternyata Terkalahkan Dengan Solo Kill Tapi Sementara Sudah Ada Shiro Kill Juga Finden Juga Kali Ini Langsung Melakukan Serkul Hingga Ke Hara Depan Tapi Target Salah Karena Dia Benar Benar Berhenti Di Tengah Teman Teman Dari Big Getron Alpha Yang Otomatis Langsung Dijadikan Samsak R7 Nggak Ketauan Dan Masih Bisa Lolos Lagi Untuk Berkumpul Ke Arah Belakang Dengan Seorang Clay Sementara Itu Kita Sudah Melihat Adanya Turtle Untuk Yang Kesekian Kalinya Yang Nampaknya Bisa Menjadi Objektif Yang Baik Bagi Kedua Tim Ranger Mas Artful Menjadi Pilihan Untuk Tim Big Getron Alpha Mengunggul Dari Segitu Red Ada Kiyoshi Kali Mendapatkan Keuntungan Tapi Bakal Bisa Disusul Oleh Tim Getron Alpha Lihat Retribution Dia Diamankan Oleh Siapa Dan Terjata Retribution Dia Diamankan Oleh Seorang Albert Dengan Tip Tidapatkan 1 point Kill Diamankan Albert Tidap Di depan Sana Dipanggal Seorang Payen Dan Di belakang Paksin Paksin Memporak 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 Bahkan Semua Pemain Dari Tim Getron Alpha Dipukul Mudu Tersisa Meta Juga Renpo Ini Bencana Kecil Untuk Tim Getron Alpha Taliya Yap Big Getron Alpha Perlahan Sudah Ditumbangkan Satu Demi Satu Pemainnya Dan Otomatis Sudah Memasuki Menit Ketujuh Dengan Perbedaan Network Yang Sebanyak 4.000 Diungguli Oleh Bakit Damagenya Ke arah Teman-teman Dari Big Getron Dan Lihat Sin Bahkan Bandel Banget Dia Terus-terusan Ingin Memberikan Pressure Ke arah Teman-teman Dari Big Getron Alpha Dikandangin Dan Bahkan Kali ini Sudah Setup Lagi Di Rato Plain Brans Yang Sudah Mengamankan Kramer Langsung Dipantau Keberadaannya Oleh Fin Menunggu Momentum Kapan Peperangan Akan Pecah Selanjutnya Ranger Mas Masuk 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 Aja Red Bull Mereka Memiliki Spam Skill Bad Impact Sangatlah Berhasil Tentunya Bisa Menghujam Seorang R7 Ataupun Clay Sekalipun Tapi Di posisi Ini R7 Memberikan Posisi Map Memberikan Informasi Sorizo Tapi Lansar FN Buka Albert Tunjuk Ke arah Belakang Sorizo Di depan Saan Jadi Pilihan Bersama Seorang R7 Albert Tidak Keluar Tapi Ternyata Albert Albert Tidak 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 Berat 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 Tapi Itu Dia Kita Melihat Kali Ini Dari Ararki Benar Benar Ingin Memantau Pergerakan Dari Begatron Alpha Karena Lord Yang Pertama Lord Yang Belum Enhance Juga Sudah Hadir Di Tengah Line Off Down Dan Kemungkinan Terbesarnya Kali Ini Ararki Akan Berusaha Untuk Menzoning Pergerakan Dari Begatron Alpha Demenance Ice Sorry Zo Berhasil Diungguli Untuk Diamankan Tapi Ini Menurut Aku Tidak Cukup Karena Ararki Hosi Mereka Benar-benar Tebel Dan Bisa Ngincer Ke Ara Backline Yang Dimiliki Dengan Adanya Alucard Yang Kita Tahu Dia Bakal Sustain Banget Untuk Bisa Masuk Tapi Pastinya Ararki Hosi Mereka Mau Masuk Mereka Harus Hati-hati Banget Ada Sang Winklo Yang Siap Mengincar Alucard Masih Ada Baksia Dengan United Yang Sedang Dilakukan Oleh Key Sekarang Untuk Bisa Menabrak Pergerakan Dari Alucard Sendiri Jadi Dari Albert Meskipun Dia Sudah Strong Dia Tidak Boleh Gegabah Untuk Asal Banget Bukaan Dan Dari Lord Apakah Dikontes Tidak Mungkin Dikontes Karena Tidak Ada Keberadaan Bans Bahkan Ujung Hidungnya Beras Tidak Terlihat Di Pit Lord Kali Ini Melihat Potisi Seperti Itu Menujukan Seorang Tamus Dan Triple K Looking For Betty Apakah Albert Masih Memasukkan Dalam Ternyata Tidak Dan Disini Ternyata Pengocehan Atau Pengocekan Pengalihan Isu Yang Baik Mereka Kehilangan Clay Semua Komit Terhadap Seorang Clay Tapi Ternyata Diam Diam R7 Datang Menginjak Bumi Albert Baga Coba Dikomit Segitu Saja Betty Apakah Sampu Kortia Kali Dikap Seorang Albert Albert Komit Menujukan Jungle Hampir Saja Albert Disumbang Begitu Saja Dua Terakhir Terakhir Menujukan Seorang Matt Bakal Ada Seorang Sikrim Eagle Dan Ternyata Matt Harus Tumpang Bersama Turet Di Tengah Talia Iya Turet Tengah Juga Berhasil Untuk Didapatkan Om Iya Sebagaimana Kita ketahui Juga Dari RRK Hosi Mereka Takut Sama Albert Tadi Bahkan Melompat Ketika Sangwin Cloth Terkena Dia Talia Iya Tapi Tunggu Dulu Kali ini Lordnya Masih Bisa Untuk Ditahan Tapi Sementara Itu Sori Cukup Sekarang Tengah Backline Untuk Mengisi Regen HP Sementara Itu Kita Melihat Kali Ini Bigatron Alpha Dia Dengan Berbekalkan Seorang Rainbow Otomatis Ini High ground Defense Cukup Kuat Tapi Akankah Bisa Untuk Menahan Gempuran Dari RR Kihosi Selanjutnya Jika RR Kihosi Bisa Mengamankan Lord Untuk Yang Kedua Kalinya Dan Lihat Albert Terus-terusan Ingin Mengumpulkan Pundi-pundi Gold Jangan Sampai Tertinggal Dari Segin Network Om Mawa Ya Dan Ini Untuk Reply Yang Memang Yang Penabrakan Dari RR Kihosi Yang Memang Menjaga Posisi Di Bagian Belakang Dan Lihat Bagaimana Albert Masuk Di Momen Yang Tepat Setelah Semua Sorskill Dikeluarkan Dari BK Trono Alpha Dan Mendapatkan Tiga Kill Sekaligus Ranger Mas Tapi Ini Yang Mungkin Menjawab Pertanyaan Tapi Sebelum Itu Kita Tidak Terlihat Tidak Berhasil Karena Ada Satu Purnify Yang Tepat Dikunakan Berhasil Keluarkan Berhasil Jadi Pilihan Tapi Ternyata Albert Is Kambing Mencoba Diterima Dikeluarkan Dan Albert Is Sist Amos Skill Dapatkan Dua Silang Brans Fitur Impin Kali Ini Tidak Bisa Bertahan Di Lone Of Down Tifat Yang Cukup Besar Kali Ini Membuat BK Trono Mengambil PN Tapi Albert Menggorok Sang Ninja Brans Kali Ini Tidak Bisa Bertahan Menjawab Pertanyaan Kenapa Dari Albert Masuk Karena Itu Udah Olat Dan Kalkulasi Lifesteal Yang Dia Miliki Itu Karena Killing Spree Dia Tau Banget Kalkulasi Power Hero Kalau Tadi Mungkin Orang Yang Seperti Saya Ranger Mas Sini Yang Foke Mencoba Untuk Termakan Tadi Itu Kita Mikirnya Kabur Tapi Karena Gak Mikir Untuk Kalkulasi Lifesteal Yang Dia Miliki Dengan Killing Spree Emblem Nah Berbeda Gitu Pengwawa Jadi Retribution Lihat Pengwawa Retribution Dapatin Satu Purple Buff Dan Bahkan Rainbow Gak Punya Purple Buff Kali Ini Om Wawa Oh My God Rainbow Dalam Bahaya Dan Dia Tidak Bisa Ngespe Terlalu Banyak Untuk Bad Impact Dari Dia Sendiri Arki Hosi Memegang Kendali Penuh Untuk Game Yang Pertama Mereka Sedang Menunggu Juga Untuk Lord Yang Kedua Akan Spawn Sebentar Lagi Lihat Bagaimana Pergerakan Yang Lewat Dari Peter Alpha Lewat Satu Itu Ketendang Langsung Bilang Raja Ravas Apalagi Yang Ketendang Itu Model Rainbow Tanpa Purify Kalau Pakai Purify At least Tendangannya Itu Membuat Purify Terbuang PYS Seeking Eagle Karena belakang Mencoba Dijeput Lihat Bang Sinis Kami PNS Teknik Buka Begitu Saja Bakal Kocor Kacir Karena belakang Backup Yang Cepat 9-1-1 Untuk Seorang Fiyang Sang Kapten Tidak Boleh Disanko Begitu Saja Kaya Berada Dekat Depan Untuk Memberikan DPS Rainbow Bakal Bad Impact Bang Menjadi Pilihan Albert Melepaskan Lord Membantu Kawannya Tapi Lihat Di belakang Sando Masih Sando Tahan Dan Bakan Beras Terlalu Kuat Dengan Aftar Dari Melikinya Beras Harus Tumpal Di Depan Sana Freestyle Dulu Dumpal Double K Looking For Triple K Bang Sando Everybody Berseberikan RC Pengkali Mampu Rak Mampu Radakan Red Triple K Looking For Mediang Apakah Mediang Tapi Ternyata Tidak RC Bang Kali Ini Tidak Mau Untuk Dirahi Dia Ingin Memetika Team Fight Dan Juga Gameplay Yang Mereka Miliki Item Wawal Silahkan Lord Untuk Lord Yang Langsung Diambil Oleh RQ Hosi Short Item Bill Kita Lihat Ada Dua Purify Yang Diamankan Dipakai oleh Matilda Yang Parsa Membuat Mereka Jauh Lebih Sustain Oracle Domi Eyes Sudah Lengkap Banget Dari RQ Hosi Dipecahkan Begitu Saja Indibiter Di Arat Top Leng Pun Udah Hompong Dua Indibiter Udah Ilang VYN Di Garis Depan Menjaga Posisi Para Pemain Tim VG Mereka Masih Butuh Rainbow Rainbow Dijaga Satu Buah Soblem Dengan Bulir-bulir Terbaik Druk Indonesia Tidak Bisa Memukul Mundur Depan Sada Sudah Dibuka Tamenya Bersih Berjugar Belakang Bersih Berjugar Rainbow Tapi Ternyata Disana Bangsi Bakal Dijemput Oleh Seorang VYN Bersih 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 Tapi Para Pemain HHCB Gator Nava Maka Coba Di Pressure Begitu Saja Albert Diz Kami Bersih Bersih Oh My God Semua Covid Karena Belakang Tapi Lian Berhasil Survive Terbenar Gaya Yang Harus Jadi Korban Pertama Dari Defense Kali Ini Kili Dapatkan Swipe Dan Basenya Basenya RRQ Take The Game Punt Pemainan Yang Luar Biasa Dari RRQ HOSI Jadi Mereka Tidak Membiarkan Sama Sekali Ada Perkembangan Bisa Didapatkan Oleh Big Tron Alpha Bagaimana Semenjak Menit Menit Pertama Langsung Ada Pressure Masuk Dari RRQ HOSI Tidak